Intro Pemisah Pakabar, Jaliri Suryati akan membawakan wadah berita PTS tanggal 8 Mei. Taiwan mengumumkan 3 pertumbuhan indeks harga konsumen bulan April. Turun 1,95% di bawah garis peringatan inflasi melampaui 2% dan 17 komoditi mata pencaharian warga penting menurun untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Ini adalah sebuah rumah makan penyedia nasi kotak populer yang memiliki 3 toko cabang di kota Taipei. Namun, seiring dengan kenaikan harga bahan baku ditambah dengan kenaikan harga listrik, beban pengusaha pun semakin berat. Produk elektronik seperti lemari es yang membutuhkan listrik skala besar, penyujuk ruangan dan lampu yang harus dinyalakan, semuanya adalah modal. Ini terpaksa diantisipasi dengan diumumkannya kenaikan harga jual setiap jenis makanan 5 hingga 10 dolar per 13 Mei. Tingkat pertumbuhan tahunan IHK April sebesar 1,95%, jatuh di bawah garis batas peringatan inflasi 2%. Jika mengesampingkan faktor hari raya Imlek, angka ini mencatat rekor terendah dalam 9 bulan terakhir. Selain itu, 17 komoditas penting mata pencaharian masyarakat juga mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Harga listrik dalam negeri telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11% sejak April, namun konsumsi listrik rumah tangga hanya meningkat sebesar 4,48%. Sebaliknya, biaya pendaftaran di beberapa instansi kesehatan meningkat sebesar 13,94%. Sementara, harga telur tahun ini turun hampir sebanyak 20% karena harga tahun lalu berada pada titik tinggi. Mengenai kondisi harga produk konsumen di bulan Mei, terpengaruh ketidakstabilan cuaca pada April, kenaikan sayur mayur akan cukup besar, dan IHK bulan Mei diprediksi melampaui 2%. Selain itu, harga listrik baru saja mengalami kenaikan. Skala dampaknya masih perlu dipantau, dan secara keseluruhan, IHK akan mengalami penurunan secara perlahan. Ada komplotan yang dicurigai memasang iklan di media sosial untuk menjual dokumen palsu di Taiwan dengan harga di atas puluhan ribu dolar. Bahkan ada PMA yang tertipu membeli KTP dan ARC palsu di internet. Polisi menciduk sindikat ilegal tersebut pada tahun lalu, dan pihak kejaksaan resmi mendakwa ke tujuh tersangka kemarin. Pada akhir tahun lalu, aksi polisi ini berhasil membongkar sindikat pemalsuan yang beroperasi di kedua sisi selat Taiwan. Setelah hampir setengah tahun, pihak kejaksaan menyelesaikan penelidikan dan mendakwa tujuh oknum dengan duga penggelapan segel publik. Menjual kembali akun aplikasi berbagi kendaraan itu. Awalnya diduga bahwa aksi ini digunakan untuk melakukan kejahatan pemilihan dan kasus ditangani berdasarkan UU Anti-Infiltrasi. Tapi setelah diselidiki, terdakwa bermarga He diketahui menggunakan aplikasi Telegram untuk menarik pelanggannya. Sementara, orang-orang di seberang selat membuat dan menyelewankan segel publik. Mereka juga menggunakan SIM palsu untuk mendaftar menjadi anggota IREN, lalu menjual kembali akun aplikasi berbagi kendaraan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Meskipun desain resmi IREN menggunakan langkah-langkah identifikasi seperti label anti-pemalsuan pada dokumennya, tetap ada kasus pemalsuan yang sukses di masa lalu. PMA berhasil membeli ARC dan kartu identitas palsu melalui internet. Ada juga kasus di mana mereka menggunakannya untuk memohon kartu kredit online dan berhasil melewati proses verifikasi. Sindikat kriminal tersebut bahkan berhasil mendapatkan identitas pribadi warga. Nama dan nomor ID kartu mereka bisa dicocokkan, membuatnya menjadi semakin sulit untuk dibedakan dari yang asli. Kementerian dalam negeri sudah memberi tangkapan di situs resmi mereka. Namun, kesadaran akan keamanan informasi masih harus diperkuat dan pembocorannya harus terus dicegah. Polisi mengepung seorang buronan bermagalai di kota Taichung. Tersangka menolak ditangkap, melarikan diri dan masuk ke dalam rumah sambil menggenggam pistol. Serta bersembunyi di dalam sebuah gubuk seng dan berduel dengan polisi selama 5 jam. Untungnya, polisi mengundang ibu tersangka untuk yang berusia 80 tahun untuk memberikan bujukan. Akhirnya, tersangka berinisiatif menyerahkan pistol dan pergumulan kedua belah pihak berhasil diselesaikan. Seorang buronan narkoba berwarga Lai biasanya mencari nafkah dengan menjual narkoba dan berkeliling sambil membawa pistol. Tanggal 2, polisi mengetahui bahwa tersangka berada di distrik Taad, kota Taichung. Mereka menyergap Lai di luar kediamannya dan menangkapnya saat ia keluar dari mobilnya. Namun, Lai masuk ke dalam rumah dan mencabut pistolnya. Ia bersembunyi di lantai 2 dan bergumul dengan polisi. Guna menenangkan tersangka, polisi mengundang ibunya untuk memberikan bujukan. Terharu oleh kasih sayang ibunya, Lai akhirnya berinisiatif menyerahkan pistolnya. Konfrontasi berdurasi 5 jam tersebut akhirnya selesai tanpa insiden. Tidak sedikit penduduk di sebuah desa kecil di wilayah utara Pulau Bali mewarisan keturunan genetik dalam hal gangguan pendengaran secara turun-temurun. Guna berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengembangkan bahasa isyarat tersendiri yang hanya dimengerti oleh warga setempat dan semua orang di sana berkomunikasi dengan bahasa isyarat tersebut. Sertibanya di desa kecil ini kami mengikuti seorang wanita untuk menuju ke tempat warga berkumpul. Saat melihat ada pengunjung asing, mereka menyebut kami dengan ramah dan mengundang kami untuk masuk. Bahasa isyarat di sini cukup jelas dan mudah dipahami. Hampir seluruh warga dapat mengerti. Kita mengunjungi seorang lansia Tungarungu, Wayang Getarika, untuk memahami kehidupan sehari-hari kaum Tungarungu. Namun untuk berteman dengan mereka, hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar cara menyapa mereka. Wayang Getarika terlihat cukup bervitalitas dan ramah bergaul. Saya harap orang tuli yang ada di dunia bisa melihat dan mencontoh kita warga tuli yang ada di desa bangkala. Kita di sini hampir sama. Tidak ada yang namanya diskriminasi. Dibandingkan dengan Tungarungu di tempat lain, sebagian besar dari mereka berusaha untuk berbaur dengan komunitas setempat agar tidak ketinggalan informasi. Di surga, bagi Tungarungu ini tidak ada insan yang dikucilkan karena kekurangan mereka. Para penelitian sekalian, sekian warna berita dari PTS, kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax